Netizen berharap Timnas Indonesia tak turunkan pemain naturalisasi di Piala AFF 2024. Apa alasannya? Timnas Indonesia tergabung di grup B ajang Piala AFF 2024 atau sekarang dikenal dengan nama ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Menariknya, banyak netizen yang berharap agar Timnas Indonesia tak menurunkan pemain naturalisasi di ajang ini. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram PSSI yang mengumumkan hasil drawing Piala AFF 2024 pada selasa 21 Mei, banyak netizen yang membeberkan pandangan mereka soal mengapa sebaiknya Timnas Indonesia tak perlu menurunkan pemain naturalisasi atau pemain abroad. Menurut netizen, Piala AFF 2024 sebaiknya jadi ajang bagi para pemain muda lokal, khususnya bagi para pemain Liga 1. Jika nantinya bisa bermain bagus di Piala AFF 2024, bukan tidak mungkin mereka bisa main reguler di Timnas. Banyak netizen turut menyampaikan pendapat lain soal mengapa Timnas Indonesia tak perlu memanggil pemain abroad untuk berlagak di Piala AFF 2024. Menurut mereka, para pemain yang bermain di klub luar negeri juga belum tentu dapat restu dari klubnya untuk membela Timnas, sebab ajang Piala AFF memang tak pernah masuk kalender FIFA. Sebelumnya, dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Eric Tahir juga sempat menyebut bahwa Piala AFF bukan lagi prioritas bagi Timnas Indonesia. Menurutnya, Piala AFF akan menjadi ajang uji coba sekuat. Oleh karena itu, kemungkinan besar Timnas Indonesia tidak akan tampil full squad di ajang Piala AFF 2024 yang akan disenggirakan pada 23 November sampai 21 Desember 2024 nanti. Pemain-pemain seperti Tom Haye, Jay Itses, Ragnar Oragmangun, dan Elken Bagot kemungkinan akan sulit mendapatkan izin. Maka dari itu, Sintayung bisa memanggil pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1. Lantas, siapa saja pemain Liga 1 yang bisa dipanggil Sintayung ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024? Lompat!